Kisah klasik pemasaran, Oriflame, keberhasilan menembus pasar Eropa. Mungkin bagi kaum wanita, merk Oriflame sudah tidak asing lagi. Perusahaan yang didirikan di Swedia oleh dua orang bersaudara, Jonas dan Robert John Fick, serta kawan mereka, Bank Halston, ini berhasil melakukan ekspansi ke berbagai negara dalam beberapa dekade belakangan. Ketiga orang ini mempunyai ide mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan dengan menjual berbagai produk kosmetik, tapi tidak menggunakan konsep toko sebagaimana umum dilakukan pemain di industri kosmetik saat itu. Mereka memulai usaha dengan menawarkan produk atau konsep kemitraan kepada teman, kerabat, keluarga, juga orang-orang yang mulai merintis usaha di seluruh Swedia. Bisnis berkembang dengan baik dan pada tahun 1972, perusahaan induk bernama Oriflame International didirikan di Luxembourg. Oriflame dikenal sebagai perusahaan yang berupaya selalu memperhatikan hal-hal yang dianggap penting di mata stakeholders, baik dari segi pelanggan maupun agen penjual produk. Hal ini tercermin dari visi Oriflame, yaitu berusaha menjadi perusahaan direct selling nomor satu yang bergerak di bidang kecantikan. Dalam misi perusahaan, jelas tertulis, tujuan mewujudkan impian setiap mitra bisnis Oriflame. Misi tertulis ini menjadi pemicu perusahaan sebagai bentuk komitmen untuk menyejah terakan agen penjual sekaligus memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Perkembangan bisnis didukung oleh sistem direct selling yang baik sehingga dapat memicu pengembangan pasar yang cepat, terutama di benua Eropa. Oriflame memiliki sistem direct selling terbesar di wilayah Skandinavia, Eropa Tengah, dan Timur. Di negara-negara itu, Oriflame dikenal tidak hanya sebatas melakukan distribusi produk, tapi juga membina tenaga penjual agar dapat mengembangkan diri sehingga lebih mudah dalam proses menjual produk. Mereka dididik untuk tidak menjual dengan cara mendesak konsumen membeli produk. Masing-masing agen penjual juga dibekali pengetahuan untuk melakukan analisis kulit konsumen sehingga dapat menawarkan produk yang paling tepat. Secara garis besar, terdapat beberapa faktor penentu kesuksesan Oriflame di berbagai negara ini. Yang pertama, yang terkait dengan unsur manajemen lokal. Sejak tahun 1990, Oriflame membuat kebijakan melibatkan orang lokal dalam manajemen di suatu wilayah operasi. Oriflame memutuskan berusaha tidak memakai tenaga ekspatriat meskipun mereka memiliki pengetahuan yang mumpuni dan pengalaman yang andal, baik dari segi produk perusahaan maupun budaya lokal. Di setiap negara, perusahaan merekrut manajer lokal dan menginvestasikan banyak waktu untuk mengembangkan talenta lokal agar memiliki kompetensi kerja sebaik mungkin. Oriflame selalu menganggap promosi sebagai salah satu elemen penting dalam operasional perusahaan. Setiap tahun, perusahaan mengalokasikan anggaran yang cukup besar dan terus meningkat pada tahun berikutnya. Dari tahun 1991 sampai dengan 1993, perusahaan banyak mengalokasikan pada aktivitas above the line dengan tujuan meningkatkan awareness di mata publik. Perusahaan menggunakan kombinasi iklan di televisi, media cetak, hingga billboard. Hal sangat penting lainnya adalah dari segi harga dan produk yang pada tahun 1990-an, perusahaan menetapkan 200 produk yang dikeluarkan dengan 65% diantaranya dibuat oleh perusahaan dan 35% lainnya dibuat oleh subkontraktor. Produk-produk Oriflame dibuat dari bahan alami dengan memperhatikan kualitasnya, sekaligus juga mengontrol harga pada tingkat yang wajar. Oriflame selalu berusaha menyediakan produk dengan harga di bawah kompetitor yang merupakan pemain global, tapi juga menjadi pesaing utama bagi produk lokal yang murah. Oriflame juga sangat serius dalam aspek distribusi dengan membangun beberapa kantor perwakilan di kota-kota dengan potensi penjualan yang tinggi. Perusahaan berusaha memenuhi waktu maksimal 48 jam untuk melayani pemesanan seluruh wilayah negara. Untuk wilayah ibu kota, Oriflame bahkan memperlakukan kebijakan berupaya memenuhi pesanan dalam waktu kurang dari 24 jam dan kebijakan ini sangatlah penting, terlebih karena perusahaan mengandalkan sistem direct selling yang menjadikan ketersediaan produk sebagai hal yang krusial. Terima kasih.